Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ayo saya mengajak kita semua kita menyembah Tuhan Di tengah-tengahnya kita akan melihat Bahwa Tuhan sungguh ada di tengah-tengah rumah tangga kita Di tengah-tengah bisnis dan pekerjaan kita Apapun yang kita alami hari ini Mungkin Bapak Ibu mengalami satu beban yang berat Satu pegumulan dalam hidupmu Yang rasanya gak bisa Ayo kita datang kepada Tuhan Haleluya Ku datang kepadamu Kau terima diriku Kau segalkan Tak perlu kuandalkan Kekuatan diriku Sebab kau sanggup Sekali lagi katakan Ku datang kepadamu Ku datang kepadamu Kau terima diriku Ku segalkan Kau sanggup Tak perlu kuandalkan Kekuatan diriku Sebab kau sanggup Kekuatan ku Kekuatan ku Kau penghibur ku Kau tepati semua janjimu Di setiap Di setiap langkah Aku akan berserah Memberikan hidupku Kau kekuatan ku Kau kekuatanku Tuhan Kau kekuatan ku Aku akan berserah Memberikan hidupku Bagi Oh kau kekuatanku Mari Bapak Ibu yang di rumah Angkat hatimu di hadapan Tuhan Katakan Bahwa Tuhan lah kekuatanku Tuhan lah penghiburanku Janjinya Janjinya Ya dan amin Semua janjimu Di setiap langkah Aku akan berserah Memberikan hidupku Bagi-Mu Yesus Wanita Katakan Dari awal Ku datang Kepadamu Kau nerima Didiku Kau segarkan Jiwaku Amin 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 Tuhan Gantian Lagi-lagi Dari awal Ku datang Kepadamu Kau terima Diriku Kau segarkan Jiwaku Tak perlu Ku andalkan Kekuatan Diriku Sebab kau sanggup Sebab kau sanggup Sama-sama katakan Tuhan Kau kekuatanku Kau penghiburku Kau tepati Semua janjimu Di setiap langkah Aku akan Aku akan berserah Memberikan Hidupku Tuhan Kau kekuatanku Tuhan Kau kekuatanku Kau penghiburku Kau tepati Semua janjimu Semua janjimu Setiap langkah Aku akan berserah Memberikan Hidupku Hidupku Bagimu Yesus Linda Linda katakan Kau kekuatanku Kau kekuatanku Kau penghiburku Kau menghiburku Kau tepati Semua janjimu Amin Di setiap langkah Aku akan berserah Memberikan Hidupku Bagimu Aku lah katakan Kau kekuatanku Kau penghiburku Kau tepati Semua janjimu Amin Tuhan Di setiap langkah Aku akan berserah Memberikan Hidupku Bagimu Wanita Kau kekuatanku Kau penghiburku Kau Tepati Semua janjimu Amin Tuhan Di setiap langkah Aku akan berserah Memberikan Hidupku Bagimu Sama-sama Sama-sama Kau kekuatanku Kau penghiburku Kau Tepati Tepati Semua janjimu Di setiap Di setiap Di setiap langkah Aku akan berserah Memberikan Memberikan Hidupku Hidupku Terserah Memberikan Hidupku Bagimu Bagimu Yesus Yesus Bapak ibu yang di rumah Tutup matamu Angkat tanganmu Saya nyanyikan refnya Sementara saya nyanyikan refnya Saya tahu kekuatan Tuhan Dicurahkan atas hidupmu Kesembuhan Tuhan Dinyatakan bagi hidupmu Pemulihan Penghiburan Datang kepadamu Bapak Berdoa Buat Anak-anakmu Yang di rumah Yang sedang mengalami Pegumulan Seolah tidak ada jalan keluar Tapi Hari ini Dia melihat Tuhan Bekerja Di dalam hidupnya Yang lain berdoa Angkat tanganmu Kau kekuatanku Kau Penghiburku Kau Kau Tepati Semua Janjimu Di Setiap Langkah Aku Kan Berserah Memberikan Hidupku Bagimu Kau Kekuatanku Kau Penghiburku Kau Di Semua Janjimu Di Setiap Langkah Aku Kan Berserah Memberikan Hidupku Bagimu Yesus Agar hatimu Samadiyah Lo Oh 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 Aleluya 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 yang sangat menyangiku tak pernah sekalipun kudapati kau sakit di hatiku Tuhan adalah Bapakku selalu memperhatikanku tak ada alasan ragu-ragu untuk seratkan hatiku kedamu kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku tak pernah sekalipun kudapati kau sakit di hatiku kau Tuhan adalah Bapakku selalu memperhatikanku tak ada alasan kuraku-kuraku untuk seratkan hatiku kepadamu wanita katakan kau Tuhan adalah Bapakku amin amin Tuhan yang sangat menyayangiku tak pernah sekalipun kudapati kudapati kau sakit di hatiku kau Tuhan adalah Bapakku selalu memperhatikanku selalu memperhatikanku tak ada alasan kurang-kurangku kuserahkan hatiku kepadamu kepadamu gantian laki-laki katakan Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku yang sangat menyayangiku tak pernah sekalipun kudapati kau sakit di hatiku kau Tuhan adalah Bapakku selalu memperhatikanku selalu memperhatikanku selalu memperhatikanku ada alasan kuraku-kuraku kuserahkan hatiku kepadamu bapak ibu yang ada di rumah mungkin hari ini kau bimbang kau ragu-ragu mempercayai Tuhan engkau takut melangkah dengan janji-janji Tuhan seolah-olah kau berkata Tuhan jauh dari hidupmu perhatikan lewat pujian ini Tuhan adalah Bapak kita yang baik dia sangat menyayangi engkau apa adanya sekalipun engkau memulai sesuatu yang salah dalam hidupmu tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau Tuhan selalu ingin menjangkamu mendapatimu kembali dia Tuhan memperhatikan hidup kita terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih Bapak engkau Bapak yang baik engkau dasyat engkau luar biasa Tuhan engkau menyayangi kami apa adanya haleluya 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 Aleluya, Aleluya, Oh, Aleluya, Aleluya, Oh, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluia 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 Haleluya I am the God That healer thee I am the Lord Your healer I send my word And heal your disease I am the Lord Your healer I am the Lord Your healer thee I am the Lord My healer I send my word And heal your disease I am the Lord Your healer You are the God You are the God That healed me You are the Lord My healer You send your word And heal my disease You are the Lord My healer You are the God You are the God That healed me You are the Lord My healer You send your word And heal my disease You are the Lord My healer Bapak Ibu yakin Dia Tuhan Dia Tuhan Penyembuh Dia menyembuhkan dari segala penyakit kita Bukan hanya penyakit secara fisik yang kita alami Tapi penyakit-penyakit Yang non-fisik Dia Tuhan yang sanggup juga menyembuhkan Lidah katakan You are the Lord You are the God That will love me You are the Lord My healer Amen Sekali lagi Bapak Ibu di tengah pujian ini Kesembuhan mengalir Kesembuhan mengalir Ibu yang sakit Tuhan sembuhkan Anak-anakmu yang sakit Tuhan sembuhkan Akulah katakan You are the Lord You are the God That will love me You are the Lord My healer You are the Lord You are the God That healer You are the God You are the God You are the God That healer That healer And heal my disease You are the Lord, my healer You are the God that he loved me You are the Lord, my healer You send your word and heal my disease You are the Lord, my healer Biar gitar saja menyembah Tuhan Amin, amin, haleluya Tuhan engkau lah penyembuh kami Engkau menyembuhkan kami dari segala penyakit Penyakit jantung, ginjal, cancer Tulang belakang, tulang betis, haleluya Mata kanan, haleluya, telinga Tuhan sanggup menyembuhkan apa yang engkau alami Fisikmu engkau tertekan Engkau stres, engkau takut, engkau khawatir Hari ini kita punya Tuhan Seorang penyembuh Namanya Kristus Yesus Haleluya Angkat tanganmu Hamba berdoa Bapak Di dalam nama Yesus Dari tempat yang berdoa Yang sakit disembuhkan Yang sakit disembuhkan Sakit pada tulang belakang Sembuh dalam nama Yesus Sakit pada mata kanan Sembuh dalam nama Yesus Sakit pada jantung Sembuh dalam nama Yesus Ginjal yang mengecil Oh, haleluya Sembuh dalam nama Yesus Engkau yang cuci darah Sembuh dalam nama Yesus Haleluya Kau tertekan Kau takut Hari ini Tuhan mendatangi dengan kekuatannya Tuhan mendatangi kau dengan keberaniannya Tuhan mendatangi kau dengan anugerah yang baru Haleluya 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 Tuhan mendatangi kau dengan keberaniannya 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 you are the Lord heal my disease you are the Lord my healer you are the Lord my healer and heal my disease you are the Lord my healer hallelujah 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 amen amen Tuhan amen 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 eh kami angkat tangan kami kami angkat hati kami menyembahmu Tuhan kau hidup kau hidup kau penuh anugerah kau penuh kasihkah dunia hallelujah engkau lah satu saja Tuhan yang dapat kami percayai oh hallelujah 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 satu-satunya Tuhan yang dapat ku percaya di setiap langkah hidupku aku percaya kau tuntun langkahku engkau satu-satunya Tuhan tempat pelindungan ku nafas dan tujuan hidupku telah kau cermin dengan hidupmu hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu ku percaya hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu ku percaya Bapak-Ibu yakin Tuhan satu-satunya yang dapat kita percaya Tuhan bukan tempat kita bertanya tapi Tuhan tempat kita percaya segera yang terjadi dalam hidup kita Tuhan tahu dan kita nggak perlu bertanya kepadanya tapi percayakah anda kepadanya bahwa dia sanggup menyelesaikan semua persoalan dalam hidup kita nyanyikan nyanyikan pujian ini dengan imanmu katakan ini pengakuan dalam dirimu engkau satu-satunya Tuhan engkau satu-satunya Tuhan yang dapat ku percayai di setiap langkah di setiap langkah hidupku aku percaya kau tuntun langkahku engkau satu-satunya Tuhan tempat pelindunganku nafas dan tujuan hidupku telah kau jamin dengan hidupmu hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu ku percaya hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu ku percaya hanya kepadamu hanya kepadamu amin ku percaya ku percaya hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu ku percaya hanya kepadamu hanya kepadamu ku percaya hanya kepadamu hanya kepadamu ku percaya hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu ku percaya hanya kepadamu hanya kepadamu ku percaya linda katakan ku percaya hanya kepadamu hanya kepadamu ku percaya linda katakan ku percaya hanya kepadamu hanya kepadamu amin amin Tuhan amin ku percaya hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu ku percaya ku percaya hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu ku percaya sama-sama katakan yang kepadamu kami berharap hanya kepadamu ku percaya hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu ku percaya hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu hanya kepadamu ku percaya Hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu, ku percaya Hanya kepadamu, hanya kepadamu, ku percaya Hanya kepadamu, hanya kepadamu, ku percaya Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saya diingatkan ayat Alkitab, saya bacakan buat kita semua Menurut 1, ayat 1 Pada zaman para hakim pemerintah, ada kelaparan di tanah Israel Lalu pergilah seorang dari Bel-M Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab Untuk menetap di sana sebagai orang asing Bapak Ibu dalam hidup ini tidak selamanya baik Sekalipun kita orang yang percaya kepada Tuhan Di dalam Kristus Ada-ada masa-masa sulit yang dihadapi Sama seperti satu keluarga yang tinggal di Bethlehem Bethlehem itu rumah roti Tetapi hari ini mereka kehabisan roti Satu kali dalam hidup kita bisa terjadi seperti ini Bapak Ibu Sekalipun kita menyembah Tuhan yang hebat yang heran Satu kali kita mengalami kekurangan Satu kali kita kehabisan roti Satu kali kita kelaparan Nah Eli Melek dan keluarganya mengalami hal yang sama Waktu dia kelaparan Dia mendengar bahwa Moab Moab itu lambang dunia Bahwa Moab itu satu negeri asing Yang tidak mengenal Yahweh Yang disembah oleh orang Israel Dia mendengar bahwa Moab itu diberkati Hebat, keren Enggak salah Kalau kita menjadi penghidupan yang jauh lebih baik di tempat sebelumnya Enggak masalah Tapi pertanyaannya adalah Waktu kita pindah Dari Bethlehem ke Moab Apakah kita sudah melibatkan Tuhan Bapak Ibu mungkin hari ini kita Kurang lebih sama dengan di Melek Kita kekurangan Kita mengalami kelaparan Kita mendengar kota A, kota B itu bagus Bisnis pekerjaan di sana bagus Pindah di sana bagus Semua itu boleh Bapak Ibu Tapi pertanyaan saya adalah Apakah kita sudah melibatkan Tuhan Waktu kita ingin pindah Bapak Ibu Sekalipun baik Tapi kalau itu bukan datang daripada Tuhan Eh, itu bisa potensinya jadi jahat Sekali lagi Sekalipun apanya baik Tapi kalau itu bukan dari Tuhan Itu bisa menjadi jahat Bagi Tuhan enggak masalah Kalau kita memulai sesuatu dengan yang salah Tapi ingat Akibat kesalahan kita Keputusan yang kita ambil Kita harus Terima akibatnya Ili Melek Yang ada di rumah Tuhan Menyembah Allah yang hidup Yahweh Orang Israel Dia tidak tanya Tuhan Apakah dia harus pindah ke Moab atau tidak Tapi dia melangkah Di bawah keluarganya Ke Moab Alkitab mencatat Ayat 2 Nama orang itu Ialah Ili Melek Nama istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion Semuanya orang-orang Efratah dari Belemi Huda Dan setelah sampai Diamlah mereka di sana Kemudian matilah Ili Melek Suami Naomi Sehingga perempuan itu Tertinggal dengan kedua Anaknya Ayat 4 Keduanya mengambil perempuan Moab Yang pertama Bernama Orpa Yang kedua Bernama Ruth Dan mereka diam disitu Kira 10 tahun Lamanya Alkitab mencatat Bapak Ibu Ili Melek Akhirnya meninggal Bukan hanya Ili Melek Saja yang meninggal Kedua anaknya Mahlon dan Kilion Mahlon Kilion Mahlon itu Menderita Kilion Itu sakit-sakitan Saya yakin Bapak Ibu Kita gak Kasih nama Buat anak kita Sembarangan Punya makna-makna Nama kita Nama-nama Pemberian Tuhan Haleluya Berdoa Bapak Ibu Setiap kali Anda Punya anak Minta Tuhan Kasih nama Haleluya Oke Kalau kita melihat ini Cukup tragis Akhirnya Naomi menjadi Orang yang paling Menderita dalam hidupnya Karena dia harus Ditinggalkan oleh Tiga laki-laki Suaminya Dan kedua anaknya Bapak Ibu Apakah sungguh kita Mencari Tuhan Satu-satunya Dalam hidup kita Yang menjamin Nafas Dan tujuan kita Kita belajar Dari kasus Ili Melek Yang melihat Dunia luar baik Tapi dia lupa Dengan Tuhan Yang dia sembah Mari Mari Bapak Ibu Keputusan apapun Yang kau akan Ambil Dalam hidupmu Tanya Tuhan Bener gak Ini Tuhan Maunya Tapi kalau Tuhan Tidak izin Kita melangkah Jangan Pernah melangkah Musa berkata Kalau Tuhan Tidak mau Memimpin kami Kami gak Mau jalan Saya mau Tuhan Memimpin hidup Dan bangsa ini Haleluya Tuhan memberkati Bapak Ibu Biar firman yang singkat ini Menegur Menyapa Dan menguatkan kita Hanya kepadamu Hanya kepadamu Hanya kepadamu Kupercaya Hanya kepadamu Hanya kepadamu Hanya kepadamu Kupercaya Hanya kepadamu Hanya kepadamu Hanya kepadamu Kupercaya Hanya kepadamu Hanya kepadamu Hanya kepadamu Hanya kepadamu Amin Hanya kepadamu Ku percaya Hanya kepadamu Hanya kepadamu Hanya kepadamu Ku percaya Ayo kita berdoa Bapak Ibu yang ada di rumah Tahu tangan kananmu di dada Tangan kelimu angkat ke atas Bapak Ibu berdoa Buat orang percaya yang ada di rumah Yang sedang nonton live ini Mereka dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan Diberikan hikmat dan pengertian Amba berdoa Apa yang kurang dalam hidup mereka Tuhan tambah-tambahkan Bahkan Tuhan jadikan berlipat Kalau mereka kurang sabar Tuhan jadikan sabar Kalau mereka kurang menjaga diri Tuhan tambahkan untuk mereka dapat menguasai diri Kalau mereka kurang lembut Tuhan tambahkan kelembutan dalam hidup mereka Tuhan tambahkan Berkat yang kurang itu Menjadi cukup Bahkan menjadi berkat buat banyak orang Terima kasih Tuhan Terima kasih Buat hari yang indah ini Engkau menopang Meneguhkan Dan menggurapi kami semua Dalam nama Yesus Bagi Bapak Ibu Yang ingin didoakan Boleh menghubungi Wayacenter di bawah ini Kami akan berdoa Bagi Bapak Ibu Ada tim-tim doa Yang akan melayani Bapak Ibu Tuhan memberkati Haleluya Amin Terima kasih